Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belirat Sound. Pada video kali ini saya akan memraktekkan atau menjelaskan cara saya kompres bass. Jadi bass ini adalah track yang fondasi ya pada umumnya pada lagu-lagu format band. Jadi bass ini adalah fondasi di mana dia harus stabil levelnya. Pada umumnya begitu. Jadi nada-dada yang stabil, nah disitu salah satu cara menggunakan, supaya stabil bass itu menggunakan kompresor. Nah, saya akan buka nih channel bass. Dari grafiknya ya, sebaik kita bisa melihat kalau dia nggak terlalu stabil nih. Jadi ada nada-dada yang lebih kenceng, ada nada-dada yang lebih pelan. Nah, terutama nih cukup drastis levelnya di mana bass yang saya inginkan dia sifatnya lebih statis. Jadi fondasi nggak terlalu naik turun. Yang pertama saya akan praktekkan menggunakan kompresor biasa. Nah, kompresor biasa. Nah, umumnya pada bass saya akan mengejar gain reduction sebanyak hampir 10 dB. Gain reductionnya segini nih. Nah, untuk attack-nya. Attack-nya lama, 100. Sementara release-nya cepat. Nah, attack-nya pelan supaya hentakan bassnya itu masih bisa kita denger. Transient-nya masih bisa kita denger. Tetapi, release-nya kita buat cepat biar kompresornya lepas sebelum nanti ada nada baru yang masuk. Ini, nah sekitar mungkin segini, 20. Rasio-nya agak banyak karena kita ingin menstabilkan. 8, pada umumnya saya menggunakan 8. Nah, jadi kita akan turunin threshold-nya jadi sampai level-level kecil ini juga ikut ke kompres dikit. Nah, jadi putar ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya reduction-nya ini berapa angkanya di layar ini ya. Jadi lagi, putar lagi. Nah, gain reduction 8 cukup oke. Nah, sekarang saya akan naikin make-up-nya. Make-up begini ya. Jadi ketika dia main level terkencang nih. Nah, kalau di bypass. Terus di kompres. Level-nya sama di bagian terkencang ya. Dan torrent. Bypass, pasang. Nah, kegedean dikit, kecilan dikit. Ya, ini di kompres. Nah, ketika di kompres, saya mendengar sentakannya jadi lebih bertenaga. Tem-tem. Ya, di kompres. Sementara bypass. Ketika di kompres, jadi lebih agresif. Sementara ketika kita udah kompres, nada yang pelan-pelan ini akan sedikit naik level-nya. Jadi ini bypass. Pasang. Jadi lebih naik. Coba lagi bagian sini nih ada yang agak kencang nih. Kita dengerin. Nah, kalau di bypass. Jadi nggak terus stabil. Jadi dia awalnya kencang banget, terus lama-lama pelan. Nah, ketika kita sudah menstabilkan gini. Pertama, ada dua hal yang akan kita denger dalam mix. Yang pertama, bass-nya akan lebih konsisten kedengeran. Karena dia lebih stabil nadanya. Jadi lebih konsisten kedengeran. Kedua, karakternya bisa lebih agresif, lebih nongol. Jadi pertama, konsisten kita kedengerannya. Karena dia konsisten levelnya. Kedua, karena dia lebih agresif, jadi lebih kedengeran. Itu ada dua poin. Jadi kita langsung putar aja sama drum. Terima kasih telah menonton! Nah, kalau kita bypass. Nah, di bagian sini nih nadanya jadi turun. Jadi dia agak pelan-pelan tenggelam nadanya. Jadi dia nggak kawin. Karena dia levelnya turun sama drum. Sementara kalau dari compress. Lebih naik dikit. Nah, kemudian kita akan dengerkan dalam konteks mix ya. Dengerin rame-rame. Bagian sini nih. Bagian part yang sama. Dengan compressor sama bypass. Bypass dulu. Pasang kompresor. Di bagian sini aja langsung kedengeran bedanya. Di bagian sini. Jadi bassnya lebih jelas. Lebih agresif. Coba kita kebayangin sini. Kayaknya di sini tadi saya denger ada slab. Nah, di mana? Sini. Nah, di situ ya. Pertama, tanpa compressor. Nah, kita compress. Jadi lebih kedengeran nadanya di bagian ini. Sama kalau di bypass. Lebih tenggelam dikit. Nah, bagian sini. Dia kan mainnya cuma nahan doang. Walaupun dia cuma nahan. Menurut saya, karena udah kita stabil kan. Levelnya tuh lebih jelas. Sementara kalau ini. Nah, compress. Nah, compress. Nah, itu cara mengkompres bass untuk lagu-lagu yang butuh fondasinya lebih tebel. Nah, begitu. Nah, kira-kira begitu saja untuk video pembahasan tentang cara compress bass untuk pop. Ya. Jadi kita udah mengatur levelnya untuk yang mainnya singko. Ada yang mainnya ditahan. Ada bentuk slab. Menggunakan settingan kompresor seperti ini. Yang pada umumnya saya gunakan. Jadi, itu saja video pembahasan tentang cara compress bass. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.